Al-Fahsyai Wal-Muka Al-Fahsyai Wal-Muka Musibah yang batin juga Kita tidak merasakan lagi Pahitnya atau buruknya dosa Terkadang kita melakukan suatu dosa Kita merasa dosa itu begitu mengerikan Kita langsung bercepat-cepat untuk bertobat Tapi terkadang Allah cabut rasa itu dari hati kita Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kita melakukan dosa Seakan kita tidak melakukan apa-apa Di sabda Nabi SAW Beliau bersabda Sesungguhnya orang yang beriman Pada saat dia melakukan maksiat Dia melihat seakan gunung yang akan jatuh ke atas dia Saking takutnya dia melakukan dosa Tetapi seseorang yang munafik Jika dia melakukan maksiat Seakan-akan hanya ada serangga yang hinggap di wajahnya Lalu diusir sama dia dan selesai Ini perbedaan antara orang mu'min dan munafik Orang yang mu'min sesungguhnya dia takut dari maksiat Dia rindu melakukan amal ibadah Itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dengan memulai hubungan antara dia dengan Allah Setelah itu Allah memberikan karunia-karunia mulia itu Allah berikan rezeki-rezeki batin Allah jaga dia dari musibah-musibah batin Bukan hanya lahir saja Maka Dengan kita sholat Itu mengikat kita Menjaga kita Allah tidak mencabut dari kita Rezeki-rezeki Lahir Dan rezeki-rezeki batin Allah jaga kita dari musibah lahir Dan musibah batin